Harga sembako di pasaran di awal bulan April terbilang stabil Seperti harga sembako di pasar ngulaan jagan Untuk harga beras kisaran 7.200 hingga 9.500 rupiah per kilogram Harga gula 12.000 rupiah per kilogram Harga minyak 11.000 rupiah per kilogram Dan harga telur 17.000 rupiah per kilogram Sementara untuk harga bawang putih mencapai 31.000 rupiah per kilogram Harga bawang putih tersebut terbilang mahal jika dibandingkan dengan harga sebelumnya Yang hanya 28.000 rupiah per kilogram Siswanti, pedagang sembako mengatakan Di awal bulan April ini harga sembako terbilang stabil Harga sembako relatif tetap tidak naik ataupun turun Harga berasnya 7.200 rupiah per kilogram Per kilogram Per kilogram Terus yang kualitas bagus berapa itu? 9.500 rupiah Terus yang harga gula berapa bu? 12.000 rupiah per kilogram Terus harga bawang putih? Bawang putih itu ya naik? 31.000 rupiah 31.000 rupiah itu naik apa itu? Naik naik Terus harga apa lagi bu jualan? Dele-dele ada ya bu jualan? Ya turun 8.000 rupiah Stabil Tim Liputan Simbang Lemah TV melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati